Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset Halo Tagarians, para penonton Setia Tagar TV dan juga pembaca Setia Tagar ID, apa kabar? Ketemu lagi sama saya, Kory Olivia, yang hari ini ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar, yaitu tentang 7 tempat wisata gratis di Depok. Lepas dari rutinitas sejenak, penting untuk kita mengusir rasa jenuh. Melakukannya tidak perlu menempuh jarak jauh. Nah, bagi Anda yang berada di sekitar Depok, ada sejumlah tempat wisata gratis yang bisa menjadi pilihan. Bisa juga untuk ngedate karena nggak bikin dompet pasangan jadi jebol, dan pastinya harus tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Berwisata bisa merefresh otak, tidak harus berbiaya mahal, tidak harus keluar kota atau keluar negeri, cukup dengan budget sederhana, yang penting esensi melepas rasa jenuh dan stres tercapai. Depok memiliki kriteria itu semua. Kota di Jawa Barat ini bisa dijadikan opsi untuk menyegarkan jiwa dan pikiran. Nah, di mana saja lokasi wisata gratis di Depok? Berikut informasi selengkapnya. Pertama, Kampung 3D. Kampung 3D ini berada di Jalan Danau Tondano Raya, Abadijaya, Sukmajaya, Depok. Kampung ini terkenal dengan keunikan pada jalanan yang digambar dengan mural bernuansa tiga dimensi. Bermula dari kreativitas anak muda, jalanan kampung ini menjadi indah, unik, dan tentunya instagramable. Banyak pengunjung yang datang ke sini hanya untuk berfoto-foto cantik. Dan kampung ini dijadikan tempat wisata gratis. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai setengah 6 sore. 2. Kampung Warna-Warni Ini adalah deretan payung warna-warni yang berjejer rapih di Jalan Bakti, Tugu, Cimanggis, Depok. Warga kampung menghiasi jalan dengan payung berwarna-warni untuk memikat pengunjung karena mempercantik lingkungannya dengan payung. Kampung ini juga bisa dijadikan spot foto. Ditambah pot-pot tanaman cantik yang menggantung di tembok berwarna hijau membuat jalanan ini terlihat lebih segar. Tapi payung-payung itu akan terbuka hanya di hari minggu saja ya untuk meminimalisir kerusakan pada payung. Ketiga, Taman Lembah Gurame Taman ini dijadikan sebagai lokasi untuk anak-anak olahraga atau bisa juga hanya sekedar main dan berfoto-foto. Taman Lembah Gurame ini berlokasi di Jalan Nangka Raya nomor 68 Depok Jaya. Taman ini bisa dikunjungi siapapun dan gratis tentunya. Keempat, Taman Lembah Mawar Berlokasi di Jalan Mawar Raya Depok Jaya tidak jauh dari Taman Lembah Gurame. Sesuai dengan namanya, Taman Lembah Mawar ini sangat cantik dan asri dilengkapi sejumlah spot untuk berfoto cantik. Berbagai pepohonan membuat suasana taman menjadi lebih sejuk dan membuat pengunjung merasa nyaman. Taman ini juga memiliki cukup banyak fasilitas seperti gym outdoor, refleksi path, children playground, dan spot untuk bersuah foto. Lima, Kampung Rusa Kampung Rusa atau Kampung 99 Pepohonan Depok ini adalah tempat wisata bernuansa alam yang bisa dikunjungi secara gratis. Tapi kalau ingin berkeliling kampung ini harus ditemani oleh pemandu supaya bisa tetap terawat dan terjaga kebersihannya. Selain menjadi tempat wisata, Kampung Rusa ini juga bisa dijadikan tempat penginapan. Tapi kalau ini ada sewa yang harus dibayar ya. Lokasinya terletak di Jalan Kiai Haji Muhasan II, Kelurahan Meriung Depok. Tempat ini ditanam berbagai macam pepohonan sehingga terasa sejuk. Enam, Masjid Kubah Mas Pastinya sudah banyak orang yang tahu tentang masjid ini ya. Arsitektur Masjid Kubah Mas berciri khas Islam modern. Masjid ini dibangun dengan megah dan luas sehingga orang-orang bisa menjalani ibadahnya dengan nyaman dan aman. Masjid yang dilapisi emas ini berlokasi di Kelurahan Meriung, Kecamatan Limau Depok. Fasilitas ibadah di sini juga sangat lengkap. Terakhir ketujuh, Situ Jati Jajar. Ini adalah kawasan wisata umum yang berlokasi di Jalan Raya Bogor, KM 37, Jati Jajar, Tapos, Kota Depok. Situ Jati Jajar merupakan lokasi wisata danau yang dapat dikunjungi secara gratis dan juga dilengkapi dengan taman bermain, saung, tempat makan, dan sejumlah fasilitas lainnya. Pada Desember 2020, Kota Depok akan mendapatkan pemimpin barunya yang saat ini sedang diperbutkan oleh dua kubu. Uniknya, kedua kandidat adalah petahana yang memilih pisah ranjang dan beralih head-to-head. Wali Kota Depok, Mohamad Idris, kalangan non-partai yang dekat dengan PKS, akan berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya dengan menggandeng Imam Budi Hartono yang sudah dua periode duduk di DPRD Jawa Barat. Sedangkan pesaingnya adalah Pradi Supriyatna, Wakil Wali Kota, sekaligus Ketua DPC Gerindra Depok. Dengan menggandeng Afifa Aliyah, mereka mengusung slogan Kota Depok mengayomi semua, modern dan berbudaya. Ada pun 10 program unggulan yang Pradi Afifa tawarkan kepada masyarakat Kota Depok adalah yang pertama, RW Membangun, yaitu pengalokasian anggaran mencapai 500 juta rupiah untuk pembangunan di setiap RW di Kota Depok. Yang kedua, Angkutan Masal dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Transportasi merupakan penyediaan Angkutan Masal dan Integrasi Transportasi Depok dengan Jabotabek untuk mengurangi kemacetan di bawah pengelolaan BUMD Transportasi. Yang ketiga, berobat gratis, yang mana setiap warga berhak mendapat pelayanan kesehatan gratis di kelas 3 RSUD dan Puskesmas, cukup dengan menunjukkan KTP Elektronik Depok. Yang keempat, meningkatkan insentif untuk RT, RW, LPM, kader posyandu, dan posbindu. Kelima, Mall Pelayanan Publik atau MPP, yaitu infrastruktur penyediaan layanan pembuatan dokumen dan kependudukan dan perizinan dilakukan satu atap dengan cepat dan bebas pungli. Kenam, pasar sehat dan modern di setiap kecamatan. Tujuh, mencetak 10.000 pengusaha baru. Delapan, membangun pusat kebudayaan daerah. Sembilan, insentif siswa berprestasi dan siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu. Dan yang kesepuluh, mendorong ekonomi kerakyatan dan UMKM dengan membangun pusat logistik dan bekerjasama dengan online marketing place. Sepuluh program menggulang itu didukung misi yang juga dibuat sejalan untuk membangun Depok menuju kota yang lebih baik lagi. Nah, misi Pradi Afifa adalah, yang pertama, membangun pemerintah yang bersih dan transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik. Yang kedua, memujudkan sumber daya manusia kota Depok sehat, cerdas, berdaya saing, dan bahagia. Yang ketiga, harmonisasi sarana dan prasarana kota dengan memperhatikan daya dukung kota. Yang keempat, membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran dan memiliki kesadaran dalam memelihara kota dan kehidupan bermasyarakat. Dan yang kelima, memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha. Baik Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar tentang kota Depok. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Ingat juga 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kory Olivia, Tagar TV. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.